Sementara itu pemirsa, insiden kapal tongkang Batubara menabrak beberapa jumpatan di sejumlah wilayah Provinsi Jambi mendapat sorotan tajam dari Ditpolairut, Polda Jambi. Dirpolairut menegaskan pihaknya akan menindak tongkang angkutan yang tidak bertip. Insiden kapal tongkang Batubara menabrak beberapa jumpatan di sejumlah wilayah Provinsi Jambi mendapat sorotan tajam dari Ditpolairut, Polda Jambi. Dirpolairut Kombes Pol Agus Triwaluyo menegaskan pihaknya akan menindak tongkang angkutan yang tidak tertip aturan. Dikatakan oleh Kombes Agus saat dijumpai awak media di Mako Polairut, Polda Jambi pada 17 Mei 2024. Ia berterima kasih kepada masyarakat atas kepedulian terhadap ketertiban lalu lintas perairan. Lanjutnya, sejauh ini, pihaknya telah menahan kapal-kapal yang menabrak beberapa jumpatan di Provinsi Jambi akhir-akhir ini. Dalam kejadian ini, tersangka pun telah ditetapkan dan dalam waktu dekat akan ditetapkan tersangka baru. Lebih lanjut, Kombes Agus menambahkan, dalam kejadian ini saat di lapangan, maka yang bertanggung jawab terhadap tertibnya perjalanan tongkang dan takut Batubara, ialah Nakoda. Dan tentu pihaknya akan melakukan pengembangan lebih lanjut. Terakhir, ia mengimpau, siapapun yang bertindak pidana dalam aktivitas lalu lintas sungai, pihak di Polairut akan menindak tegas. Kemudian kepada pengusaha, agar melengkapi sarana dan prasarana serta dokumen, guna mencegah terjadinya kembali insiden tongkang menabrak jumpatan. Kepada instansi terkait juga, Kombes Agus mengharapkan agar sama-sama bersinergi dalam menegakkan aturan agar terciptanya ketercipan lalu lintas di wilayah perairan Provinsi Jambi. Jadi, terima kasih terkait penyesalah laka laut yang terjadi di sungai. Padahal hari di wilayah Jambi ini memang kita ketahui bahwa agar-agar ini ada peningkatan. Jadi, terkait update penanganan laka laut ini, Direkturat Polairut Kota Jambi telah melakukan upaya-upaya. Yang jelas, yang pertama, dengan adanya kasus selaka laut menabrak jembatan ini, utamanya kita terima kasih kepada masyarakat sudah memberikan informasi kepada kita. Yang kedua, yang jelas kita melakukan upaya penyelidikan dan penyidikan. Terkait upaya penyelidikan-penyidikan ini, kita sudah mendatangi TKP, kemudian melakukan olah TKP dengan melibatkan instansi terkait, membidangi di jembatan dan di air. Kemudian, kita melakukan upaya-upaya, yaitu membuat lapangan polisi, melakukan jelah perkara, kemudian kita juga sudah melakukan, menetapkan tersangka. Kemudian, kita juga sudah menyitar terhadap alat bukti, baik itu tongkang, tekut yang dipakai.